Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Terkadang versi WhatsApp yang kita gunakan mengalami bug atau kesalahan. Contoh, versi WhatsApp yang saya gunakan ini tidak bisa mendownload file dokumen. Seperti contoh, di sini gagal ya, padahal untuk kuota internetnya lancar. Nah, untuk versi WhatsApp yang saya gunakan ini adalah versi WhatsApp beta terbaru, 2.24.20.12. Saya belum lama melakukan pembaruan dan ternyata di dalamnya terdapat bug tidak bisa mendownload file dokumen. Oke, untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja kita harus menurunkan versi ya. Tetapi kebanyakan untuk menurunkan versi akan menghilangkan data. Ya, sekarang untuk versinya akan saya turunkan ke versi sebelumnya, yaitu versi 2.23.12.75. Ya, untuk melakukannya, pertama kita backup terlebih dahulu untuk data WhatsApp-nya ya. Pilih menu pengaturan, kemudian pilih setelan, pilih chat, kemudian scroll ke bawah, lalu pilih cadangan chat. Nah, kemudian di sini kita pilih cadangkan tanpa menggunakan akun Google. Oke, jika sudah, kemudian sekarang kita buka untuk aplikasi file manager yang ada di HP kalian, lalu pilih penyimpanan utama. Kemudian pilih folder Android, pilih lagi media, lalu pilih com.whatsapp. Nah, sekarang kita pindahkan dulu untuk file WhatsApp-nya ke folder lain. Kita pilih di sini, pindahkan. Kemudian kita taruh di bagian depan, misalnya saya taruh di file desim ya. Oke, kita tempel di sini. Jika sudah, kemudian sekarang kita hapus untuk aplikasi WhatsApp-nya, dan nanti kita akan menginstall kembali aplikasi WhatsApp yang versinya lebih rendah. Kita hapus. Oke, jika sudah, kemudian sekarang kita download untuk aplikasi WhatsApp yang versi lebih rendahnya ya. Ini dia, sekarang kita install terlebih dahulu secara manual. Kemudian buka, lalu ikuti step-stepnya. Nah, sebelum kita memasukkan nomor, kita kembalikan dulu untuk folder yang telah tadi kita pindahkan. Tadi saya menyimpan folder WhatsApp di desim ya. Kita buka, lalu untuk file WhatsApp-nya kita pindahkan ke tempat semula. Tekan dan tahan, lalu pindahkan. Kemudian kita buka untuk folder Android-nya. Pilih media, com.whatsapp. Nah, kita taruh di sini untuk filenya. Kemudian jika sudah, sekarang kita login lagi di WhatsApp menggunakan nomor sebelumnya. Oke, sudah login. Kemudian pilih lanjut. Pilih izinkan. Kemudian sekarang kita pulihkan untuk datanya. Berhasil, pilih lagi lanjut. Oke, sekarang untuk file dokumen tadi yang tidak bisa di-download. Coba lagi kita download. Oke, berhasil di-download. Dan sekarang kita sudah berhasil menurunkan versi WhatsApp ini tanpa harus kehilangan data. Kita lihat untuk versinya. Ya, sudah bukan beta lagi ya. Jadi, sudah versi yang lebih rendah. Baik, teman-teman. Itu dia tutorial singkat cara untuk menurunkan versi WhatsApp tanpa kehilangan data. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.